Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang sama-sama kita hormati Presiden PKS Ustadz G. Haji Ahmad Syaihu Dan Ustadz Sekjen PKS Ustadz Habib Abu Bakar Al-Habsi Dan seluruh pimpinan DPP PKS yang hadir Dan seluruh tokoh yang akan menjadi orasi pada hari ini Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat Dan seluruh peserta aksi damai pada hari ini Dan juga tim kepolisian Kita berikan takbir untuk tim kepolisian kita Yang sangat luar biasa Membantu mengamankan acara kita Kita awali dengan takbir Mudah-mudahan Semua apa yang kita lakukan pada hari ini Akan didengar oleh Allah SWT Terbuka pintu langit untuk mengabulkan Kemerdekaan untuk Palestina Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Palestina 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 Izinkan saya untuk melantunkan sebuah puisi dari seorang ibu Dan juga seorang perempuan Yang sangat tersayat hatinya Karena melihat begitu banyak bergelimpangan Perempuan dan anak tanpa berdosa Mereka harus gugur Karena serangan-serangan dihadap Karena tindakan kejahatan manusia Yang sama sekali tidak ada kepedulian dari dunia Untuk menghentikan penyiksaan dan pembunuhan terhadap perempuan dan anak-anak Palestina Apakah dunia tahu Berita tentang rumah-rumah yang dihancurkan secara sengaja Tanah-tanah yang meratap Bahkan manusia disiksa dan dihujani peluru tanpa hati Apakah dunia juga tahu Tentang air mata Air mata yang tumpah dan menjelma minuman sehari-hari Dan puluhan ribu keluarga Palestina Kehilangan tempat tinggalnya Apakah dunia juga tahu Tentang ratusan anak-anak dan perempuan Terluka tak berdaya mereka Tak bersenjata mereka Tanpa apapun mereka Berguguran bergelimangan darah Perempuan dan anak-anak Palestina Di mana kerata kemanusiaan kita semua Wahai penghuni bumi Allah tercinta Apakah dunia juga mendengar Tangisan anak-anak yang tak lagi berbapak Tentang ibu mereka dan perempuan Anak-anak anggota keluarga mereka yang dipergosa Dan juga diserat ke penjara Di batuk disiksa Allahu Akbar Apakah juga dunia mendengar Perempuan yang kemudian Dan anak-anak yang kemudian dengan tangan mungilnya Mereka menghadang tentara Zionis Dengan menggenggam batu kecil di tangan-tangan mungil mereka Tapi mereka kemudian kehilangan Tangan-tangan mereka Apakah dunia mendengar Apakah dunia tahu Apakah dunia membuka mata Wahai penghuni bumi Allah Apakah kalian juga mendengar Jeritan anak-anak yang tak bisa berhari raya Idul Fitri beberapa waktu yang lalu Apakah kalian juga mendengar Deru peluru yang berhampuran di udara Menyanyikan lagu kematian Menyayat nadi Di tengah lantunan bacaan Salat di masjid Masjid kita tercinta Masjid Al-Aqsa Ya Allah Ya Rabbana Turunkanlah petoronganmu Untuk keluarga-keluarga di Palestina Untuk menyelamatkan perempuan Dan anak-anak di Palestina Wahai dunia Wahai para penguasa dunia Apakah ada tersisa sedikit Kemanusiaan yang ada di hati Apakah sampai padamu Fakta melemahnya sistem kesehatan di Palestina Rumah sakit hancur Stok darah pun habis Para dokter juga gugur di medan perang Ya Allah Lindungilah mereka Ini sungguh nyata Kejahatan kemanusiaan Telah terjadi di bumi Palestina Tapi dunia hanya berdiam diri Tak ada yang berani Melakukan penghentian Penyiksaan dan pembunuhan Terhadap perempuan dan anak-anak Palestina Wahai penguasa dunia Dimanakah hati nurani kalian semua Dimanakah keadilan untuk Palestina Jatuhnya korban sipil perempuan Dan anak-anak non-kombatan di Palestina Ini pelanggaran konvensi Genewa 1949 Kami Perempuan Indonesia Mengutuk keras pembunuhan terhadap perempuan Dan anak-anak Serta penyiksaan keluarga-keluarga di Palestina Hentikan pembunuhan perempuan dan anak-anak Palestina Hentikan kekerasan di Palestina Hentikan penyiksaan di Palestina Merdeka Palestina Merdeka Palestina Merdeka Palestina Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahi wa hamd Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton